Ratusan warga dari dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi mengalami kesulitan air bersih. Warga terpaksa mengambil air dari sumber mata air sejauh 1 km dari pemukiman warga. Selain itu, warga pun memanfaatkan mata air tersebut untuk aktivitas MCK. Satu persatu warga dari dua kecamatan, yaitu Nagrak dan Ciambar Kabupaten Sukabumi, mengambil air di sebuah mata air. Dengan membawa jerigen, sepeda motor, dan mobil, warga antre mendapatkan air bersih yang digunakan untuk minum dan mandi. Warga terpaksa berjalan sejauh 1 km untuk ke atas perbukitan agar mendapatkan air karena sumur-sumur di rumah mereka mulai kering. Sumur bor bantuan dari desa pun sudah rusak dan tak lagi mengaliri air ke rumah warga. Sudah dua minggu, warga kesulitan mendapatkan air bersih dan terpaksa berjalan sejauh 1 km untuk menuju mata air. Sedikitnya 500 kepala keluarga dari dua kecamatan mulai dilanda kesulitan air bersih karena musim kemarau yang mulai terjadi. Warga berharap pemerintah menyediakan air bersih atau sumber air bersih yang dekat dengan pemukiman mereka. Ya karena musim kemarau, ya belum panjang sih, barulah mau hampir mau sebulan. Ya cuman kan di sini kalau musim kemarau kan datarannya tinggi, jadinya nggak ini sumur, nggak ada airnya, ngering. Ada sumur bor juga, tapi sumur bornya rusak, ya nggak bisa diperbaiki. Sementara itu, kepala desa Nagrak Utara mengatakan air bersih di desa Nagrak Utara merupakan suatu permasalahan di tiga RW. Setidaknya 450 kakak sulit mendapatkan air bersih. Nah untuk langkah-langkah sudah kita lakukan, di antaranya tadi itu baru kita di anggaran 2017 itu kita menganggarkan perbaikan sarana air bersih di RW 18. Nah mudah-mudahan di tahun 2018 ini untuk titik 1920 itu kita akan laksanakan, tetapi tentunya ini kita akan menggali potensi dan juga khususnya di sumber mata airnya. Nah karena biasanya kendala kita itu, kita kalah pembangunan ini adalah berkaitan dengan operasional perawatan dan sebagainya. Musim kemarau baru saja dimulai, namun sudah banyak warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Data terakhir BPBD di tahun 2017 dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, 27 di antaranya dilanda darurat kekeringan.